Oke Mas Bruce, belum kita lanjut ke video ini ya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024 Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, kalau masuk grup Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus, ya sampai tanggal 30 nanti Nah kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel Teman-teman, luar biasa, ini swing, terus ada Jekon Cuan yang bener-bener biasa, Nes, Kampina ya, disini Toba ya, Mapas, Mil Cuan, Okas, UNTD, BSBK Dan ini swing lagi kita cuan, terus ada BRMS nih ya, untuk BTP swing lagi, OASA, JAR, dan sebagainya MNCN, kita dapat TP swing juga di PSSI 2, dan INCO yang terakhir teman-teman Hari ini kita dapat swing di, cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa Nah kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman Luar biasa, ini udah saya kasih, ijo-ijo ini berat-berat hit Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September Teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus Rangkuman saham yang laporan keuangannya naik, kuartal 2 Ini ada 118 saham teman-teman ya Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar Dan dia naiknya 37% dan seterusnya Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September Teman-teman akan langsung dapat apilnya ini Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend Nah ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari Ya STS itu, udah lama banget nggak bagi Dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini Dapat langsung 2 bonus Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya Kita lanjut ke videonya teman-teman Selamat datang di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas saham Gems Karena ada permintaan bang, bahas dong harga wajar saham Gems Ya, terus prospeknya gimana Nah mungkin ada teman yang nyangkut nih di pucuk saham Gems ya Makanya suruh bahas Nah ya nggak apa-apa, kita akan bahas teman-teman ya Kebetulan juga kita nggak ada ide nih buat konten Youtube Nah bagi teman-teman kalau misalnya sahamnya pengen dibahas Bisa tulis di kolom komentar juga ya Nah Gems, Gems adalah perusahaan batubara ya guys ya Di sini ini adalah grup dari Sinarmas teman-teman Sama kayak DSSA ya Seperti itu Jadi mungkin teman yang nyangkut di Gems ini mungkin Oh nanti Gems ini mau dijadiin kayak DSSA gitu ya Makanya dia beli di pucuk gitu ya Dan nggak selalu sama teman-teman Walaupun satu grupnya itu naik tinggi sampai ke angkasa Belum juga, belum tentu juga ya saham yang lain di satu grup itu juga akan sama teman-teman Jadi tetap aja teman-teman harus istilahnya itu Apa namanya Pakai ya pakai stop loss lah seperti itu Atau pakai profit resiko lah Jangan disamain semua saham walaupun itu satu grup Oke kita akan hitung kira-kira harga wajar dari Gems ini berapa Nah biar teman-teman itu ada gambaran kayak gitu guys ya Oke ya kita lihat teman-teman ya Oh iya sebelum kita bahas harga wajar dari Gems Ya ini adalah last time ya Bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan September ini Kita masih open ya sampai besok tentunya Nah kita akan lihat STS rekomendasi kemarin guys Nah kemarin itu kita cuan lumayan banyak teman-teman ya Di sini, oh iya ini STS yang terakhir guys Yaitu STS rekomendasi Agustus Itu yang terakhir teman-teman ya Hari kemarin dan besok udah pindah ke September yaitu kedua grup ini Nah kemarin Agustus kita cuan apa aja nih Di sesi 2 kita cuan Pesap dan Bukalapak ya Nah di sini kita cuan di sesi 1 kita cuan Okas, Pesap, MPMX, ini TP Swing 1 Terus Wim cuan, BSBK cuan ya Terus Pandin cuan, BNII cuan, SSIA, PNBN, KKGI, Petro, Brand, dan Inet Lumayan ya kemarin kita cuan lumayan banyak saham teman-teman Oke langsung cat saya aja kalau teman-teman mau gabung STS rekomendasi September Oke kita langsung bahas Gems ya Nah berapa kira-kira harga wajar dari Gems nih Nah kita hitung teman-teman ya Kita masukin datanya di rumus tentunya Nah jangan lupa disetahunkan ya Oke kita masukin dulu teman-teman untuk Gems Karena ini kemarin turun lumayan ya 10% Ini kerasa banget kalau teman-teman beli di pucuk pastinya Nah kita masukin harga bukunya Harga bukunya 2523 ya Nah ini 2523 Oke mas bro ini udah kita masukin datanya Dan inilah harga wajar dari Golden Energy Minus Oke ternyata segini guys harga wajarnya teman-teman ya Jadi Gems ini memang ya ini Sebenernya mendekati harga wajar kemarin Relis ini teman-teman ya Nah ini sempat ya di harga wajar ini berapa teman-teman Ternyata harga wajar dari Gems itu di 17.000 loh Nggak nyangka kan teman-teman Mungkin teman-teman patokan sama PBV nih Apa sama harga buku ya Harga buku cuma 2.500 nih udah mahal Ternyata enggak teman-teman ya Gems ini harga wajar 17.800 Dan kemarin suksesnya tuh harga wajar loh Nah berarti memang harga wajar ini Apa namanya Ya bisa lah disentuh gitu ya Walaupun kelihatannya sih agak tinggi ya di 7.800 Mungkin teman-teman enggak nyangka kan Harga wajar Gems ini di 17.800 gitu ya Di sini guys harga wajarnya Udah nyentuh kemarin ya Di tanggal apa namanya Di tanggal 29 tuh nyentuh harga wajar Dan mungkin apa namanya Waktu di harga 9.000 di bulan-bulan Juli ya Agustus awal tuh nggak nyangka ya Bahkan bahwa Gems ini mau bisa nyentuh harga wajarnya Ternyata bisa sentuh teman-teman Dan apakah bisa balik ke harga wajarnya Ya kemungkinan bisa guys ya Balik lagi ke harga wajarnya ya Harusnya sih bisa Karena memang Gems ini juga rajin bagi Dividend Nah jadi Gems ini itu rajin bagi Dividend Dividend Gems itu adalah 90% Hampir 100% teman-teman ya 96% Di sini Gems bagi Dividend Interim Ini besok ya belum lama Eh kok belum lama Apa namanya Kumnya kita lihat di sini Di sini Kumnya itu di tanggal 2 September Jadi come date-nya itu hari Senin teman-teman ya Terus apa namanya Payment date-nya tanggal 13 September Nah itu baru bagi 23% teman-teman Jadi masih ada sisa banyak teman-teman ya Dividend Gems Dan kita kira berapa nih Dividend Gems Kalau Dividend Interimnya kan ketahuan nih 397 Nah terus Dividend nanti finalnya berapa Nah final Gems itu akan dibagikan mungkin di bulan Mei atau Juni ya Oh ini dua kali guys Dua kali nih sebentar nih Udah ganggu Nanti kita buka ya Balik lagi Gems ini bagi Dividendnya tiga kali ya guys Setahun ya Kita lihat di sini ya Jadi Interimnya Di sini Terus nanti ada Interim lagi di bulan Mei Teman-teman Dan bulan Juni final Mungkin seperti itu ya Jadi tiga kali Nah kita anggap dua kali Berarti Dividend Gems sisanya Kan ini kan akan bagi Dividendnya itu adalah 400 ya 300 397 Nah berarti masih sisa segini teman-teman Dividendnya Kita lihat ya Bersih Gems Nah ini kan untuk apa namanya EPSnya itu 171764 Kita coba hitung Gimana cara hitungnya ya Ini dia baginya 24% Berarti 96 kurangi 24 Yang berarti saya 72 72 Berarti 1764 Dikurangin 28 Ya bener Nah berarti sisa dividend si Gems itu Kira-kira 1200 An Teman-teman Kurang lebih seperti itu Jadi kalau teman-teman Nanti misalnya nih Teman-teman nih Nyangkut di Gems ya Berarti kan terpaksa ambil dividend Ya Nah teman-teman akan dapat dividend nanti Di tanggal 13 Ya itu Hampir 400 Terus nanti kalau teman-teman Nunggu ke bulan Mei Sampai Juni Nah ini teman-teman akan dapat 1200an lagi Teman-teman Untuk si Gems Berarti dividend Gems ini Ditambah 396 300 Eh mana sih 1720 Tambah 396 Dividend totalnya Sekitaran Eh 1290 ya Ditambah 396 Nah dividend Sekitaran segini ya Berarti kalau teman-teman Misalnya nyangkut di harga wajar Harga wajar 17.700 Kita tinggal bagi aja Lagi Di 17.700 Nah berarti Ternyata guys ya Kalau teman-teman nyangkut di harga wajar Di harga wajar Gems itu disini Yang nyangkut di sekitaran ini Gitu ya Teman-teman itu dapat dividend yieldnya itu hampir 10% loh Di saham Gems Kalau teman-teman nunggu nanti Dividend interim dan finalnya digabung Gitu guys Menarik ya Ternyata menarik teman-teman dividend Gems Jadi kalau misalnya nih Kalau misalnya nih udah terlanjur nyangkut nih Ya terus teman-teman itu Nggak mau CL gitu ya Itu kalau menurut saya sih masih bisa guys Di saham Gems ini Sampai nanti di bulan Mei Juni tahun depan Nanti akan saat dia bagi dividend final Teman-teman akan Istilahnya itu kemungkinan nih Kemungkinan dia bisa balik ke harga wajarnya lagi 17.000 ya guys Untuk si Gems ini Jadi gimana teman-teman Masih mau tahan Atau mau CL nih Di saham Gems Yang terlalu nyangkut di harga wajar Gitu ya Karena kalau Gems ini Bisa dibilang harga wajarnya itu Sebagai resistan ya teman-teman Resisten Kalau Telkom itu Harga wajarnya sebagai support Saat dia udah mendekat di harga wajar Langsung mantul naik ke atas Kalau si Gems ini Harga wajar langsung terjun ke bawah Dan kalau Saran saya guys ya Untuk si Gems ini Kalau teman-teman nggak mau CL Teman-teman harus siapin dana Buat averaging down Teman-teman ya Nanti kalau Teribawa turun Misalnya ke bawah 9.000 lagi Gitu ya Nah teman-teman bisa tambah muatan Karena akan dapat Dari video lagi Sekitar 1270 lagi Nanti finalnya Ditambah lagi Dengan Dividend yang ini Jadi nanti akan Tambah menarik Teman-teman Dividend Dari Gems di tahun depan Kayak gitu guys ya Oke mas Mungkin Terima kasih Sampai ketemu di video berikut